Jadi bangun pagi-pagi ya kan mood gue langsung jelek karena akun youtube gue kena strike sekali Jadi ya gue bahkan udah sempet bikin kiriman di facebook Kalau gue bilang ya gue mungkin gak akan bisa nge-upload selama 1 minggu ya Karena strike itu memang ya strike yang beneran ditakutkan sama youtuber itu Kena sekali gak bisa nge-upload seminggu, kena 2 kali Gak bisa nge-upload 2 minggu dan kena 3 kali channel gue tamat Ngeri ya ya kalau udah denger strike kalau bagi youtuber Dan sekarang itu strike makin lebih mengerikan ya Ini adalah email strike yang gue terima pada tahun lalu 2021 Dan ya kalian perhatiin baik-baik Dan ini adalah email strike yang gue terima hari ini Apa yang berbeda? Kalian lihat kan ada tambahan satu lagi tuh pesannya Remember atau ingat kalau channel lo lagi kena restricted dari menggunakan youtube Kamu juga dilarang untuk menggunakan channel lain selama masa ini untuk mengakalinya Jadi kalau tetap dilakukan gitu ini bisa dianggap melanggar term of service mereka Dan ya bisa berujung semua channel kita di termination sama youtube Jadi ini pesannya gak main-main ya Padahal di pesan yang tahun 2021 kemarin gak ada Makanya gue santai-santai aja kan bikin channel kedua gitu Tapi sekarang udah ada peringatan ini memang khusus buat itu gitu Jadi misalnya seandainya gue gak baca-baca gitu Pas lagi kena strike gue nge-upload di channel kedua pun Channel utama dan channel kedua gue bisa kena Sama-sama kena band lah maksudnya Terus gimana ceritanya gue masih bisa nge-upload kayak gini Sementara gue lagi kena strike tadi ya kan Ya itu tentu aja gue banding lah sama youtubenya Kayaknya gue menang lah nge-bandingnya gitu Karena ya gue gak salah ngapain gue takut gitu Jadi singkat ceritanya Perkara akunnya Eh apa Video yang dihapus itu dan kena strike itu video ini Lucunya itu karena sebuah link ya Di dalam videonya Dianggap mengandung unsur seksual dan ketelanjangan katanya Jadi yang dimasalahkan sama youtube tuh bukan itu Bukan video gue Bukan kontennya gitu Jadi ini dia emailnya ya Jadi memang bukan konten yang gue bahas Tapi justru malah link yang gue letakin di deskripsi Yang saat itu kejadiannya itu adalah Link thumbnail ya Ya kalau udah kayak gini ya mungkin Gue bakal jarang ya ngasih link thumbnail ya Kalau udah kayak gini Bahkan link source berita pun gue jadi mikir-mikir Untuk ngebuatnya Karena memang beruntung gue menang kali ini bandingnya Kan kalau next time-nya gue kalah Gue auto kena strike dan diancam gak bisa nge-upload juga di channel kedua Selama masa strike-nya itu ya Gue beneran tamat kalau kayak gitu Gak ada Gak aman lah jadinya Jadi video yang dihapus tadi udah dikembalikan ya Di thumbnailnya udah gue kosongin juga Ya ini dia videonya Sebenernya aman sih yang ngebahaskan Okari kemarin Dan buat thumbnail yang gue sertakan itu Atau gambar yang dimasalahin itu ini ya Jadi mari kita refresh Nah ini dia Ya gambar si Zuru Memang seksi sih Cuman it's a drawing Gue udah jelasin sama mereka Itu cuma gambar dan Bahkan gak telanjang seperti yang mereka tuduh ya kan Istilahnya Ero tapi gak ada yang ditunjukin gitu Yang bagian pipi ya kan Atau private part Gue pun yang udah lamang youtube Tau lah mana thumbnail yang aman Dan gak aman buat Dijadikan thumbnail youtube Dan menurut gue yang tadi tuh beneran aman Jadi ya gue bandingin aja ya kan Kok kalian Sembarangan ngasih strike gitu Harusnya kalau ada masalah Sama thumbnailnya ngomong gitu Kok malah link di dalamnya yang dimasalahin gitu Dan itu juga Linknya sebagai kredit Ceritanya ya kan Bukan sebagai Gue maksa kalian buat visit ke situ Itu enggak Cuman ya akhirnya Mereka belum bales Email banding dari gue Tapi Strike di akun gue udah dihapus Dan akhirnya gue bisa nge-upload Tadi video yang sebelumnya Itu kan Sebenernya karena strike Tadi kan jam 6 pagi Terus gue tidur bentar Ya sebenernya gak bisa tidur juga sih Cuman akhirnya kebawa tidur Jam 9 Kebangun Pas gue cek Belum ada email Tapi strikenya udah hilang Ya kalau misalnya Gue gagal banding Ya gue udah siap-siap lah Mau liburan seminggu nih Apa Not stong Sela istilahnya Tapi Akhirnya Dalam 3 jam itu Strikenya dihilangin lah Maksud gue Jadi udah balik lagi Kondisi akun gue Seperti semula Gak ada Belum kena strike Dan begitulah Ya cuman untuk ke depannya Mungkin ya Untuk source thumbnail Mungkin Ya Iforgor aja kali ya Atau yang agak-agak ero gitu Yang gak akan gue kasih source lah gitu Yang bener-bener safe Dan aman Barulah gue kasih source-nya Harap dimaklumin lah Ya memang Gak ada masalah sih sebenernya Yang tadi tuh Beneran safe Gue pun yakin Gak ada masalah Gue bukan takut sama Youtube Ya cuman Biar gak kejadian kayak gini Kan report Kalau gue kena Strike lagi Banding lagi Strike lagi Banding lagi Iya Belum lagi Gue sering ngatah-ngatahin Youtube juga Gue bilang Ngampas ini tuh lah Padahal Padahal Ujung-ujungnya Butuh Youtube juga ya Kan istilahnya Belum bisa mandiri lah Jadi ya Intinya dan Kesimpulannya Kayak gitu lah Kedepannya Gue biar main Lebih aman aja Dan ya Gue rasa itu aja Yang bisa gue bahas Dan akhirnya Gue berhasil Menghindari Strike Youtube Untuk Hari ini ya kan I live For another day Gue masih Bertahan hidup Untuk sekarang Untuk kedepannya Oke lah Sekian dulu Terima kasih Sudah menonton Kalau kalian suka Channel gue Silahkan subscribe Dan sampai ketemu Di video pembahasan lainnya Sampai jumpa di video selanjutnya